What's up teman gue, kembali lagi bersama gue BJ dari Gadget Bisperer Kali ini kita kedatangan produk baru dari IT Ini adalah IT R10 Yang mana ini penerusnya dari R8 Yang dulu pernah kita unboxing Dan produk ini bisa ngapain aja sih Dan gimana cara setup Untuk pertama kalinya kita saksikan setelah yang satu ini Oke, kita dapet sepasang IT R10 Nah penyebutannya itu adalah IT ya, bukan IT ya Karena memang dari produsen yang memang mau nyebutnya itu sebagai IT Nama kepanjangan ini immersive tech Nah kita buka aja satu dulu ya Tapi sebelum kita buka Kita lihat penampakannya Dusnya seperti ini, dia lebih pipih Tidak seperti yang dulu, lebih kotak Tapi ini lebih lebar jatuhnya Seperti ini Kita bisa lihat di bagian depan Ini ada kayak teksturnya gitu Kayak timbul Di bagian belakang disini disebutkan bahwa IT Mesh Intercom Bluetooth Headset R10 Nah ini ada kata-kata meshnya nih Nah mesh itu artinya bisa untuk koneksi lebih dari dua Yang mana disini disebutkan bisa connect ke 24 device Nah kita akan lihat dulu bagian atasnya ya Di bagian atasnya disini ditulis di High Definition Stereo Headset Yang lama juga R8 sudah bagus ya Untuk speakernya di helm kita dengerin musik Itu udah bagus Nah ini dibilangnya High Definition Stereo Headset Artinya dia pastinya akan lebih bagus lagi Lalu ada CVC atau DSP Intelligent Noise Reduction Microphone Jadi mikrofonnya itu sudah mengandung Intelligent Noise Reduction Jadi mengurangi suara-suara yang lebih bising gitu ya Oke Lalu bisa juga support FM Radio Jadi kita bisa dengerin lagu dari FM Radio kita Lalu ada parallel audio Nah disini parallel audio adalah intercom dan music Atau intercom dan GPS navigation secara simultan Nah dulu belum bisa kayak gitu Jadi kalau kita mau pilih musik ya musik aja Intercom intercom aja Nah ini ada pilihan intercom dan music Atau intercom dan GPS navigasi Nah GPS navigasi itu kalau connect ke handphone Kita biasa kalau misalnya touring ke tempat yang gak tau ya Kita biasa ngeliat handphone kan di depan Tapi akan lebih enak kalau kita bisa mendengar Arah ke kiri dan ke kanannya Dan itu bisa sambil intercoman Oke Disini dikasih tau juga Ada 10 channel untuk mesh connectivity Nah satu channelnya itu Sudah bisa konek ke 24 devices 24 piece Jadi 24 rider ya Dan ini up to 2000 meter Untuk mesh range-nya 2000 meter ini kita mikirnya Adalah arah yang lurus ya Tidak berbelok-belok Tidak ketutup sama pohon Dan ketutup sama gedung Ini diklaim bisa 2000 meter Atau 2 kilometer Oke Di bluetooth 5.0 tentunya Akan lebih irit bateri ya Itu adalah teknologi terbaru Dari sebuah bluetooth connectivity Yang disini Kalau koneksi bluetoothnya Bisa up to 10 meter Jadi 2 rider Bluetooth connectivity itu bisa Hingga 10 meter Dan itu juga bisa music sharing Dan universal pairing Dengan mostly Wireless bluetooth intercom Nah ini kabar baik nih Jadi buat teman-teman yang punya Brand lain misalnya Saya gak sebutin namanya lah ya Misalnya si S Dan si C ya Nah itu Bisa universal pairing Ya dan kita bisa connect Kama mereka juga Itu menggunakan Bluetooth universal pairing Untuk mengenai baterainya Speknya di 800 mAh battery Yang diklaim bisa up to 18 jam Itu dengerin musik Dan 13 jam Itu berbicara Cukup lah ya Kita riding kan 2 jam Terus biasanya istirahat Dan saya sukanya adalah Sekarang sudah type C Untuk USB portnya Maka sudah Quick charging Wah asik banget ya Sudah type C dan quick charging Kita buka aja ya Oke kita bukanya Sliding seperti ini Dan ini tampilan depannya Di belakangnya juga Ada Yang namanya Instruction ya Instruction kecil ya Kita sebut disini Ada antenanya Jelas ya Untuk membroadcast Lalu disini Ada button Ada plus minus Untuk volume Ada juga mesh button Ada juga power button Dan USB type C port Jadi sederhana aja ya Kita buka aja Oke Disambut dengan Ini kertas apa namanya Kertas bukan kertas Kalkir ya Saya lupa namanya Pokoknya ini kertas Yang menyambut kita Ketika dibuka Bagian sini Kita angkat aja Lalu disini Ada macam-macam Ada box of accessories Jadi saya bisa Pinggirkan ini Biar rapi ya Oke Kita lihat dulu ini Jadi disini adalah Kartu garansi Kartu garansinya ada di dalam Jadi ini bergaransi TAM 12 bulan Teman-teman Kalau ada masalah atau apa Bisa Klaim disini Di TAM Disini ada Syaratan ketentuannya Silahkan Di scan saja Ya Lalu Disini Makanya kenapanya Disebutnya IT Itu adalah Bisa ke arah slogan Misalnya listen with IT Dengarkan dengan itu Jadi IT nya itu Bukan IT ya guys Alright Disini ada Spesifikasi Safety instruction Ada watch in the box Lalu gimana juga Cara masangnya Instalasinya Disini ada lengkap Semua ya Oke Helm nya Bisa juga untuk Multiple helmet Ya Jadi kalau misalnya Kayak saya Biasanya pakai Full face Itu bisa Pakai half face Juga gak masalah Atau pakai yang Hybrid Yang bisa Half face Dan full face Oke Instalasinya Nah disini juga ada Cara untuk Pengoperasiannya Jadi teman-teman Buat yang masih Awam Di dunia Seperti ini Disini dibaca Saja Ya Disini bahasa Inggris Kalau bahasa Indonesianya Tenang Di bagian belakang Ada Oke kita buka Pertama dari Box of Accessories nya Box of Accessories ini Biasanya isinya Kayak mikrofon Udah gitu Speaker Cables Dan juga Perangkat-perangkat Lainnya Oke Nah Kita Lihat dulu Disini Ini adalah Alat Bantunya Untuk kita Bisa Berkomunikasi Oke yang Pertama Adalah Kita Lihat disini Ini Mereka bisa Nyebutnya Boom mic Juga boleh Jadi Mostly Yang pakai Seperti ini Adalah Yang pakai Helm nya Half face Jadi Half face itu Terbatas Sampai pipi Saja Karena disini Tidak ada Bagian lain Yang Ngenutupin Helm nya Jadi kita Bisa seperti Ini ya Tapi karena Kita mau pakai Full face Kita gak pakai Yang itu Melainkan Kita pakai Yang Hanya Seperti ini Jadi kayak mirip lah Valium Mac Tapi Ujungnya itu Ada konektor Khusus ya Nah ini Sudah ada 3M nya 3M nya Nanti ditempel Di bagian dalam Helm Dan ini Sifatnya Adalah Menggunakan Velcro Jadi bisa Lepas Pasang Oke Saya rapi Lagi ya Dan disini Kita tahu Ini adalah Kabel charger Ya Kabel charger Sudah type C Teman-teman Kabel charger Itu agak Bengkok Supaya Dia pas Lagi ngecas Helm nya Masih dipakai Atau Kita lagi ngecas Ditaro di bawah Juga Ini lebih Convenient Saja Lalu Ini adalah Speakernya Nah speakernya Feel nya Lebih berat sedikit Dibandingkan yang R8 Dan ini Harusnya Speaker teknologi Terbarunya Dan Udah ada 3M Yang mana Kita bisa Lepas Pasang Seperti ini Krek-krek Gitu ya Ini dipasang Di dalam Pad nya Di dalam Helm Oke Lalu Kita buka yang lain Kita buka yang lain Di sini Ada apa lagi Nah Ini ada Speaker pad lagi Jadi speaker pad ini Sifatnya juga sama Ini adalah velcro Dan velcro ini Bisa dipasang Di bagian dalam Helm Beberapa helm Ada yang sudah Ada kecoak gitu Untuk memang Taruh intercom Helm saya belum ya Nah Beberapa yang mungkin Kupingnya kecil Dan biar Speakernya bisa nempel Di kuping pas Itu bisa tambahin Pad ini Pad ini untuk Menambah ketebalan Ketika si Speakernya dipasang Di bagian dalam Lalu ini ada Velcro juga Dan ini ada Double tap nya Buat ditempel di dalam Ini untuk Merapikan di bagian Si Mikrofon nya Jadi kayak holder Gitu ya Holder mic nya Seperti ini Alright Kita sebutnya ini Dapet Baut ya Baut L Dan juga kunci L nya Ini untuk Masang apa Baut L nya itu Untuk simply Masang Penjepitnya Ke Helm Nah dia Sistemnya gak kayak dulu Yang sudah nempel Bentukannya Sekarang sistemnya Seperti ini Terlepas Jadi kita pasang Seperti ini dulu Kita pasang Bautnya dari depan Nah saya mungkin Akan pilih Baut yang panjang Saya gak tau kenapa Ada dua baut Yang panjang dan pendek Dan ini ada Rubber pad Rubber pad ini Dapat sepasang Ada dua Ini kayak bantalan Seperti itu ya Bantalan Dan ini ada Double tap nya juga Oke Lalu Ini adalah Clamp juga Clamp nya mirip Sama yang ada di dalam Jadi kalau ini bedanya Kelihatan casing disini Kalau di helm Kalau ini tidak ada Casing nya lagi Jadi langsung Penguncinya saja Ini fungsinya sama Dengan si Clamp disini Untuk nempel Si intercom nya Oke Dan ini adalah Alat untuk membuka Kalau sudah masuk Kedalam Kita bukanya Harus pakai slider ini Ditekan ke dalam Lalu baru sampai klik Baru diangkat Nah kita ke main course nya dulu ya Nah ini main course nya seperti ini Ini adalah Intercom nya Yang kita tau Ada antena nya Untuk expanding Jarak nya ya Disini ada tombol M Untuk mesh Ada tombol plus Minus untuk sound Dan juga bisa fungsi lain Disini ada tombol power Dan di belakang adalah Disini Yang kita sebut Type C port nya Bisa fungsi Untuk connect ke speaker nya Bisa fungsi untuk Pengecasan Nah pengecasan Karena sudah fast charging Maka saya akan pakai Ini Ini IT punya juga ya Jadi brand nya IT itu Macem-macem Bikinnya gak cuma intercom doang Nah seperti ini ya Kita bisa charge selama 30 menit Dan kita akan nanti Tunggu Pas sudah cukup Baterai nya Maka kita akan Lakukan Pemasangan Nah Buat teman-teman Yang penasaran Pas masang nya seperti apa ya Ini masang nya Sebenarnya Basically tinggal di sliding doang Ini udah ada rel nya ya Kita pasang seperti ini nih Nanti pas di helm ya Nah klik banget Kencang Kalau membuka harus pakai Ejector nya Baru di Lengkap Nah Seperti itu Tanpa ejector ini Tidak bisa Jadi ini jangan hilang guys Jangan hilang Ya semuanya Kalau ada sisa Maksudnya parts yang tidak dipakai Harap disimpan dengan baik Oke kita tunggu Sekitar 30 menit lagi Oke pertama-tama kita siapin dulu kan Ini unit nya Untuk helm full face Nah helm full face itu berarti Saya akan pakai Mikrofon yang ini Ya kita siapin dulu Pertama-tama kita ambil dulu Bracket nya ya Kita pasang disini Dengan Baut yang ada Terus Oke Ini kita bisa pasang Dengan cara Men slide saja ya Dari sini sampai sini nih Kedalam ya Ya Nah sampai klik seperti itu Oke Boleh tutup dulu Oke di helm AGV ini Sebenernya Tidak ada coakan ya Makanya Tidak kayak helm HGC HGC itu yang baru-baru Sudah ada coakan Untuk naruh speakernya Tapi tidak apa-apa Ini sampai saya buka aja Disini Nah ini bekas Ada naruh dulu IT R8 Di sebelah sini Jadi kita pasang Ada disini Satu Satu lagi Di sebelah sini Speakernya Nah pertama-tama Kita lepas dulu nih Velcro nya Karena yang akan ditempel di helm Adalah ininya dulu Ya Ini velcro nya Ditaruh dulu Kanan-kiri Baru nanti Kita placement Untuk speaker IT nya yang baru ini Kita taruh Di dalam sini Ya Seperti itu Terus satu lagi juga Sama Kita buka disini Oke Kita masukin Di sebelah Satunya Ya Jadi kita lihat Disini Sudah ada ya Di bagian dalam Oke Kita ambil begini Kita tap mel saja Ya Pastiin tidak Terjepit Kabelnya Pasang disini Satu lagi Kita pasang Di sebelah sini Ya Oke Sudah Nah Lalu Bagian sini Ini bisa Kabelnya Dirapihkan Jadi dirapihkan Karena kita Ketaruhnya Pasti di sebelah kiri Sini Sebelah kiri helm Maka Kita coba boleh pasang Ininya dulu nih Oke Terasak ke dalam Ya Kita pasang seperti ini Oke Lalu Boleh Ini dipasang dulu Ya Seperti itu Dan ini kita tinggal Rapikan saja Bagian Kabelnya Nah Setelah kabelnya sudah rapi ya Masuk ke dalam Ini sisakan Sebuah Konektornya Nah Konektor untuk pick ini Kita tinggal pasang saja Ya Seperti ini Dan ini bisa Ditaruh di Bagian moncong depan Karena kan mulut kita Di depan ya Kita bisa Taruh disini nih Oke Saya akan taruh di bagian Depan disini Ya Oke Jadi mikrofonnya Seperti itu Nah Kalau kita lihat Dari luar Ini Sepertinya nempel Banget Padahal Enggak ya Jadi Kalau yang takut Helapnya Baret Ini masih ada Celah disini nih Ya Celahnya masih Lumayan Tuh Jadi gak nempel Padahal Jadi ini gak ada Takut baret ya Dan juga Ini Kita bisa buka Seperti Ini antenanya Dan ini adalah Viewnya Kalau sudah Terpasang Oke Untuk nyalain dan matiin Itu tekannya Dan tahan 2 detik aja Tombol powernya Tapi karena kita mau pairing Ke bluetooth Ini dalam keadaan mati Kita harus Nyalain dulu Dan langsung Pairing mode Caranya gimana Tekan dan tahan Tombol power Hingga 5 detik Sampai kedip-kedip Biru sama Merah Oke Kita coba ya 1 2 3 4 5 Dia akan Kedap-kedip Harusnya Kedap-kedip Merah Dan juga Biru Oke Seperti ini Dia ada omongan tadi ya Kita langsung Pergi ke bluetooth Langsung ada It R10 Dan kita bisa Connect Alright Kita sudah connect ya Jadi buat ngontrol musik Juga bisa pakai tombol power Kita tekan sekali Dia akan musiknya nyala Tekan sekali lagi Dia akan Mati Nah ketika musiknya nyala Kita klik 2 kali yang di atas Itu akan next song Ya Kalau preview song Pakai yang bawah Jadi ini buttonnya memang Sengaja dibuat Lebih anongol Supaya kita kalau pakai Sorung tangan Itu bisa Megang Nah Klik power sekali Akan mati Ini gue pakai aja ya Jadi Ini ada tombol Masknya disini Di depan Kalau kita pencet ya Kita pencet itu ada suara Mask com on Ya kita coba ya Mask com on Seperti itu Disini juga pencet Sekali aja Maka Nanti sudah bisa langsung Connect Dan pemicaraan ini Benar-benar langsung aja Cek Cek Ini langsung aja Oke Nah Warnanya hijau Kalau kita punya Ada 24 aja Ada 24 Rider yang pakai ini Itu kita bisa Ngobrol Selanjutnya jalan Kita bisa banget Dan Caraca Up to 2 km Tanpa hambatan Jadi ini Gokil banget ya Ini Terlambusan baru dari It R10 Untuk teknologinya Dan masih banyak lagi Sebenernya yang bisa Dibasang Jadi ini kita Dibasang Dan Di real life Testnya Tapi nantinya kita Mudah-mudahan dapat Kesempatan untuk Pertes Oke jadi kurang lebih Seperti itu guys Sudah Dicoba dipasang Dan juga Coba Perkoneksi ya Dan ini Worth it ya Menurut saya Dengan harga Yang harganya 2,299 juta Jadi 2,3 juta Teman-teman Akan mendapatkan Satu set Kayak lagi Ini bisa Melakukan Beberapa Hal yang Tidak bisa Dilakukan Sebelumnya Di R8 Dan Ini bisa dibeli Dimana Teman-teman Pastikan Belinya Kalau untuk Yang offline Itu ada Yang namanya Eat Store Eat Store itu Yang kita tahu Ada di PIK 2 Di EDC Dan juga Ada di Surabaya Nah kalau Untuk teman-teman Yang mau beli Di Urban Republic Pun ada Urban Republic Sudah banyak banget Teman-teman bisa Cek di Deskripsi Di bawah ini Dan kalau Mau beli online Sudah ada juga Di Eraspace.com Ada juga Di Eat Official Store Yang ada di Tokopedia Dan pastinya Beberapa Partner Yang jualan Resmi Eat Pasti ada Dan pastinya Juga teman-teman Akan mendapatkan Perlindungan 12 bulan Garansi resmi Semoga Ridingnya Menyenangkan Dan dukung Terus channel ini The Gadget Whisperer Supaya bisa Unboxing Dan review Produk-produk keren Seperti Eat R8 ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Bersama saya BJ Dari Dari The Gadget Whisperer Dari The Gadget Terima kasih.